Intro Saya berada di kota Sydney untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Inspirasi pernikahan bahagia kali ini saya ambil dari tulisannya Carrie Patterson. Penulis dari New York Times yang terlaris. Nah dia meneliti orang-orang yang menikah dan bahagia serta yang gagal dan melaporkan bahwa pasangan yang rajin berdebat, yang berani berdebat, itu 10 kali lebih bahagia daripada yang males membicarakannya, yang menyembunyikan masalah. Kalau masalah disembunyikan, tidak pernah dibicarakan, maka itu hanya memupuk menunggu waktu saja, menyimpan bom waktu gitu ya, yang suatu saat bisa meledak lalu bubar. Karena itu disarankan bahaslah masalah Anda bersama pasangan Anda. Carrie menasehati, tidak membicarakan hal-hal yang sensitif, itu justru memupuk kebencian. Misalnya kalau saya dengan istri saya awal-awal pernikahan dulu juga sempat, ah gak usah dibicarakan dah gitu. Apa itu misalnya saya ngasih uang ke adik saya, ngasih uang ke ibu saya. Saya males membicarakannya karena saya punya peraduga. Misalnya, wah nanti ini pasti dia berantem nih, wah emang dia gak suka sama keluarga saya nih. Nah itu lama-lama bisa memupuk kebencian, karena nanti akhirnya gak dibicarakan. Lalu kita ngasih uang ke adik, jangan bilang istri ya. Wah adik punya pendapat, wah istrinya masalah itu emang jahat. Itu bisa bergulung akhirnya menjadi kebencian yang besar. Tapi ketika saya mencoba menerapkan nasihat ini, saya membicarakan dengan istri saya, ya bertengkar juga gitu ya. Tapi setelah bertengkar, kita membahasnya. Kenapa? Berikhlasnya berapa? Bagaimana? Saya menyampaikan isi hati saya, kenapa saya ingin menolong. Dia bisa memahami. Nah belasan tahun kemudian, kita bisa sehati membantu keluarga. Kita melewati pernikahan perak sudah 25 tahun, dan sekarang kita terbuka dalam keuangan. Jangan menyembunyikan, tapi bahaslah bersama pasangan Anda. Nasihat yang berkata diam itu emas. Itu bukan nasihat untuk membangun hubungan di dalam pernikahan. Diam itu emas, itu cocok untuk nasihat. Misalnya kita ini mau menilai seseorang, atau ada orang lain berbicara, kita mau berkomentar. Nah diam dulu ya kan. Dengan diam ini, kita mengamati, menganalisa, minta kebijaksanaan, Tuhan biarkan kata-kata yang tepat. Nah itu diam itu emas. Dalam hal seperti itu, tapi dalam hal membangun hubungan dengan pasangan, maka katakan isi hati Anda, putarakan kerinduan Anda. Saya akhirnya menyatakan kerinduan saya kepada istri saya, bahwa ini saya ini orang miskin yang merantau ke Jakarta, saya menderita bersama-sama dengan ibu, adik, kakak, maka saya punya kerinduan membantu mereka. Nah ini saya ungkapkan, 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 terus sampai akhirnya istri memahami, nah bersama-sama sehati sepikir berdua membantu keluarga. Kalau saya males membicarakannya, itu lama-lama justru kebencian akan menjadi kuat sekali. Karena itu, katakan isi hati Anda. Sadari, pasangan Anda bukan malaikat, dan yang pasti bukan Tuhan. Dia tidak maha tahu, maka supaya dia tahu, bicarakan. Kalau tahu bertengkar, maka berikan alasan yang baik, berikan penjelasan yang tepat, dan sungguh-sungguh cintai pasangan Anda, maka Anda tidak perlu menghindar pertengkaran, tidak perlu menyembunyikan, atau malas membahas hal yang sensitif. Ketika hal-hal ini berhasil Anda bicarakan dengan baik, maka hubungan pernikahan Anda akan kuat sekali. Carrie memberikan pendapatnya, hal-hal yang tidak dibicarakan, itu akan muncul dalam bentuk tindakan. Misalnya, kita tidak bicarakan, kalau mau membantu uang ke adik, dilakukan juga kan, muncul dalam bentuk tindakan. Hal-hal ini akhirnya menjadi kecewa. Kecewa juga muncul dalam bentuk tindakan. Karena kecewa, karena ada rahasia, ada hal yang disembunyikan, maka tindakannya ternyata mudah marah, mudah tersinggung, bertengkar, lalu bahkan lebih lanjut lagi, kalau dalam hubungan pernikahan, bisa menjadi frigid, dingin secara seksual, diajak males. Nah, akhirnya bukan teman hidup lagi, tinggal teman tidur. Bahkan tidur pun bukan teman. Musuh dalam selimut, ya tidur saja sudah musuh. Apalagi hidupnya. Wah, maka kacau lah pernikahan. Maka disarankan, jangan malas untuk membicarakan. Bicarakanlah dengan pasangan Anda. Maka Anda akan bahagia. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Sydney. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih telah menonton!